Sebuah tank milik Rusia dimusnahkan pasukan Ukraina yang bernama Serigala Putih. Tank itu langsung hancur lebur dan terbakar. Dikutip dari newsweek.com, pada Jum'at 24 Maret, Dinas Keamanan Ukraina membagikan rekaman di halaman Twitternya pada hari Kamis kemarin yang menunjukkan serangan terhadap pasukan Rusia. Video itu membuat judul 22 target lain yang dihancurkan Pejuang Dinas Keamanan Ukraina dari kelompok Serigala Putih. Kehancuran itu membuat Rusia menjadi neraka di perbatasan timur. Disebutkan 14 tank, 4 kedaraan tempur infanteri lacak amfibi Rusia, 2 galian dengan infanteri musuh, 1 mesin khusus untuk ranjau, dan 1 gudang dengan amunisi. Hancur. Rekaman tersebut menunjukkan tank-tank yang rusak terserta rekaman kedaraan yang dihancurkan. Pekan lalu, Ukraina membagikan video serupa di Telegram dan membuat tentang jumlah tank Rusia yang dihancurkan berkat aksi Serigala Putih. Sebagai mana diketahui pada tanggal 20 Maret, Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan peluru tank, cangkang uranium, ke Ukraina. Peluru tank ini dianggap sangat efektif dalam menembus armor tank musuh. Cangkang uranium 70% lebih padat daripada timbal. Amunisi itu menghasilkan energi kinetik yang jauh lebih banyak. Saat bersentuhan dengan lapis baja, bagian-bagian dari peluru itu akan lepas dan menajamkan diri, membuat lintasannya lebih mematikan bagi kendaraan lapis baja. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengancam pembalasan jika uranium digunakan dalam pertempuran di Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!